Halo semuanya, nama saya Andrew Alvaro Azizi Hari ini saya akan beritahu Anda tentang makanan tradisional Indonesia dan saya tidak beritahu sendiri dan ini adalah teman saya Halo teman-teman, nama saya Farhan Pandurohman dan ini adalah teman saya Halo, nama saya Arga Widya Samudra Halo, nama saya Tadak Marir Saya akan beritahu Anda tentang makanan tradisional yang berbual di banyak region di Indonesia Contohnya, makanan dari Sabang sampai Merauke Sabang sampai Merauke menjajar pulau-pulau dan kita akan mulai dari region di Indonesia First, Mie Aceh Mie Aceh atau Aceh tipikal spicy noodles di Indonesia tic-tic yellow noodles dengan sliced beef and seafood makanan yang terkenal di region Indonesia, terutama di wilayah Sumatera. Ada tipe varian dari pempek Palembang. 1. Pempek Kapal Selam. Seperti namanya, memiliki dari pempek ini. Seperti sub-submarine yang ada di kontennya. 2. Pempek Langer. Seperti yang lebih panjang dari pempek. 3. Pempek Adan. Seperti pempek Adan. 4. Pempek Kulit. Pempek Kulit dibuat dari kulit ikan. 5. Pempek Palembang biasanya dihidupkan dengan sos special. Ini mencoba sedikit spesies. Dan itu yang membuat pempek rasa sangat mencoba. Selanjutnya, Lumpia Semarang. Selanjutnya, Lumpia Semarang. Lumpia Semarang adalah makanan rolet yang mengambil ayam dan ayam. sati-sat. Lumpia Semarang adalah yang mempunyai di rompia dan mendekati Sotolamungan. Soto Lamongan is a typical soto ayam food This from Lamongan is Java Soto this one is very distinctive and different from other soto But in terms of presentation and taste Soto Lamongan is a traditional food from Lamongan Which is very famous for its delicious Not only in their own area But also is very famous cuisine in Indonesia Soto Lamongan, the different soto Lamongan with the other soto is the sauce More yellow the other soto And soto Lamongan usually use egg in the dish The content of soto Lamongan include glass noodles, egg, sliced chicken, tomato, celery, fried onions, and lime juice edited Ayam betutu This is a picture Yes, betutu Betutu is a side dish made from wall, chicken, or ducks that contains spices Then baked in the hash fire This betutu is known in all districts in Bali Betutu is a type of traditional Balinese food wash raw materials are wool curcasses of ducks and chicken And next, soup cornrow And next, soup cornrow Soup cornrow is a special Indonesian beef rib soup dish From the Bugis and Makassar traditional This soup is usually made with beef of beef ribs This black brown brown bread is commonly eaten with coffee, buras, and ketupat Wow! This dark color comes from the fruit of the Kluwak which is in the black The seasoning is relative strong due to the use of coriander This spicy and backstage is made from a mixture of space Salt, or coriander, or palm Or, or fruity that cause black food A little nutmeg Scribdeng Surumu Turum Fruit A little nutmeg A little nutmeg A little nutmeg A little nutmeg In the next video is Gado-Gado worl and Karedok, both of the foods look the same They both contain vegetables However, the difference is Gado-Gado contains boiled vegetables while Karedok contains vegetables that are still raw Gado-gado Gado-gado adalah salah satu makanan tradisional dari Indonesia dalam bentuk bahan yang digunakan dan bergabung bersama dengan sos gudu atau sos gudu dan bergabung dengan ayam dan dalam bentuk bahan yang bergabung bersama dengan sos gudu dan bergabung bersama dengan sos gudu dan bergabung bersama dengan unions sedikit kucut atau kucut atau bergabung bersama dengan sos gudu dan bergabung bersama dengan sos gudu dan belakang yang dilakukan dan makanan terakhir adalah karaktelor dari Jakarta karaktelor adalah makanan tradisional dari Jakarta karaktelor biasanya makanan yang terkenal di turisti di Jakarta seperti kota tua, monas, dan lain-lain karaktelor adalah makanan tradisional dari Jakarta atau betawi dengan bahan yang nama bahan yang bergabung bersama dengan garam yang bergabung bersama dengan kucut yang sama dari kokonat, chili, kencur, gingar, granules, salt, dan gula. Dan rasa krak telur adalah sehat. Jadi, jika Anda datang ke Jakarta, Anda harus beli krak telur. Anjay! Terima kasih telah menonton!